Sering banget ya, misalnya sering banget liat kayak cara mudah mendapatkan kekayaan segini-segini gitu Buat apa kerja susah kalau bisa cara yang gampang gitu Kalau waktu pertama kali lo liat rasanya apa tuh? Boong banget sih Serius? Seriusan Soalnya gimana ya? Gue selalu nganggap sesuatu yang... sesuatu yang instan itu gak akan berhalang Berarti ajaran lu bener ya? Berarti orang tua didik bener nih Yang enak instan itu hanya Indomie aja Oke, wah ini but merk lagi nih, ini parah nih Oh iya, gak disposes Ini lah karena namanya kita Indomie Itu juga produk nasional gitu ya Kali-kali pendur mungkin Iya Siapa tau Indomie? Silahkan, silahkan, silahkan Oke Ini boleh episode 3, ntarah Rame banget nih disini ya Lebih menarik adalah bagaimana kaya dan sustain Bahasanya di Iya dong Buat apa cepet kaya terus cepet miskin juga Apa yang mau ngerti tentang sustain? Sustain itu stabil sampai tua gitu Jadi maksudnya kita kerja keras Terus nanti bisa pensiun cepet gitu Pensiun ya Kalau misalnya kaya terus dapet duit terus Miskin lagi kan kerja lagi Salah aja bohong Kenapa nggak bisa hidup jajan pak Hidup ya mengajarkan saya Bintang dong Ya gitu Soalnya kita Kelapun selalu percaya apa yang kita Apa yang masuk ke dalam diri kita itu Nggak bisa dicari orang gitu Oke Jadi misalnya kerja keras kan itu yang harus kita kerjakan sendiri gitu, ilmu, kerja keras, disiplin Itu kan kita gak bisa dapat dari orang lain dan orang lain itu gak bisa ambil dari kita Yang bisa diambil dari orang lain? Uang, cinta, pacar, istri, semua Semua bisa diambil gitu ya Ini pohon saya bisa ambil Betul, lucu juga ya Ini gak salah nih kita mengalami Gak pernah ada yang ngajarin sih beneran Gara-gara uang jajan beneran Iya beneran, jadi kayak dulu tuh duitnya tuh terbatas banget Tapi tuh tuntutan anak kuliahan gitu ya Pengen nonton, pengen apa, pengen apa Terus kalo lagi pengen gitu terus gak ada duit, apa yang lo lakuin? Gak ada duit gak ngapa-ngapain Gak cari cowok yang gimana gitu yang lagi ini Berarti duit tuh bukan segalanya Ini tuh hanya kertas Berarti gak perlu duit? Butuh Oh butuh Saya butuh kertas Gak butuh kertas Gak butuh kertas Gak butuh kertas kasih gak kita-kertas ya Gak? Gak harus Tapi tiba-tiba lumayan eksis aja Kebutuhan Emang effortless aja gitu eksis Kalo boleh bilang Instagram tuh bikin lo rasanya jadi gimana Kalo ada yang ngelike atau ada yang komen gitu Gue angsos gak gitu Gue biasa aja gitu Ih sombong Iya gue biasa aja Jarang sih Biasanya genset tuh pengennya keliatan tampil Saya genset tapi hatinya Baby boomers Oh Balik sama kita ya Kita baby boomers hati genset Dompetnya Dompetnya ya Dompetnya ya Boleh lah Miliarder lah Tapi kami launin ya Oke Boleh sebut semuanya gitu Boleh-boleh Boleh-boleh Ini kita boleh sebut semua brand Ovo, dana, gopay Ya yang kasih diskon banyak aja Oh itu taruh gensetnya ke luar ya Berarti generasi cashback ini ya Generasi cashless gitu Cashless Berarti sekarang sering bau dompet atau enggak? Enggak Kalau ditanya kan Jarang banget Jarang banget lah Kalau misalnya itu tinggal tap or scan barcode Jarang banget Jarang banget Abang grepnya mau sebut amanya siapa Bantuin top up doang buat kayak poin gitu Terus kayak Sorry pak enggak ada cash Oh, pelit banget nih Padahal memang enggak ada cash Emang-emang enggak punya cash Berarti bukan lo bukan orang tajir berarti ya Oh gitu Cuman lo nya pelit gitu Enggak ada Emang beneran enggak ada cash gitu Jarang banget punya cash Kalo buat gue Temen-temen gue sih Yang seumuran gue tuh jarang banget Yang se workaholic gue ya Ada beberapa tapi Jarang banget gitu Mereka tuh lebih masih yang kayak Oh kalo gue gak punya duit Ya masih ada orang tua gue Yang nopang gitu Jadi mereka kayak Oke kalo gue keluar kerjaan sekarang Gapapa gitu Jadi saran gue adalah Hidup tuh gak se Gak segampang Minta duit ke orang tua terus gitu loh Maksudnya Gitu ya Terus kayak Kedua tuh Kita tuh selalu percaya Apa yang kita Menyakeraskan sekarang itu Pasti membuahkan hasil gitu Dan jangan Termakan sama Oh gue kerja tuh harus jabatannya ini Gue tuh kerja harus startnya tuh gajinya segini gitu Karena tuh Segala sesuatu itu Apa ya Apa yang kita kasih itu Orang pasti akan lihat Jadi kayak Jangan terlalu mengukur Pengennya Oh langsung maunya Gue maunya udah 2 tahun kerja Gue harus jadi manager dong Jangan terlalu terpaku itu Yeah Yeah Terima kasih.